Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Negaro Kaya Nah video kali ini saya Memasak Nangka muda Dan untuk Memerahkannya saya Pakai Daun jati Nah ini saya lagi ambil Nangka mudanya Dan dapat 2 Karena yang lainnya sudah tua-tua Lanjut Nyari daun jati Ini kucuknya Di kebun ada Untuk memerahkan Nangka mudanya Selanjutnya Mau ngambil daun salam Kalau di kampung Bumbu-bumbu Daun-daunan ini sudah Tersedia Gratis Tinggal ambil Tidak usah beli Ambil daun salam Dan serai Nah ini selanjutnya Saya akan Mengupas Nangkanya Bagian tengahnya Harus ditusuk pakai Kayu untuk pegangan Supaya Getahnya Tidak lengket Di tangan Lebih mudah Dalam mengupas Nangkanya Nah ini bunda Dan sahabat Sekalian Ini nangkanya Sudah dikupas Lanjut Dipotong Potong-potong Dan Ini Tengahnya Harus Dibuang Cikurang suna mahat Tena Cena Yete Kudu dipicin Supaya Kalau dimakan Ini tidak Menyebabkan Mual Seel Cikurang suna mahat Makanya Bagian tengahnya Harus dibuang Nah seperti ini Bunda dan sahabat sekalian Untuk Memotongnya Silahkan Mau kecil-kecil Atau mau besar Nah ini Pancinya Sudah disiapkan Dan dimasukkan Di bawahnya Terlebih dahulu Dan jati Dan nangkanya Ini sudah dicuci Cuci bersih Dan tambahkan lagi Ini daun jatinya Di atas Nangka Selanjutnya Direbus Sampai empuk Sampai empuk Nah ini sudah empuk Lanjut Dicuci Ini sampai Tiga kali Dicuci Sampai tiga kali Supaya bersih Getahnya Nah yang ini Sudah dicuci Tambahkan daun-daunan Ini daun salam Serai Langkuas Dan Ketuncar bubuk Sebetulnya Masak apapun Ini bumbunya Sama saja Cabai merah Bawang putih Bawang merah Kemiri Tetapi banyak Teman-teman Atau para tetangga Yang Biasa nanya Bu Kalau masak ini Apa bumbunya Padahal itu-itu Aja bumbunya Paling ada Tambahan-tambahan Sedikit Misalnya Pakai merica bumbu Kalau gula Dan Garam Itu setiap Masakan pun Sama Memakai gula Dan garam Sebagus Apapun Bumbunya Selengkap Apapun Bumbunya Kalau kurang Garam Atau kurang Gula Itu rasanya Emang Tidak Enak Jadi Kalau masak Memasak Itu Yang penting Meskipun Bumbunya Sedikit Terasa Gulanya Terasa Garamnya Dan ada Gurih-gurihnya Nah ini Ditambahkan Santan Bunda Santan Ini saya Bikin Karena Males Marut Marut Marutnya Manual Ini dari Santan Dari Satu Butir Kelapa Nah setelah ini Masukkan Daun jati Nanti Nanti Kalau sudah Mateng Daun Jatinya Diambil Ini Tidak Berbahaya Karena Daun jati Pun Ini Jadi Obat Ini Kalau Tensi Naik Ini Direbus Airnya Diminum Jadi Tidak Akan Menjadi Masalah Apa-apa Terima Kasih Yang Sudah Klik Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Terima . Sari . . . Terima kasih.